Hai talent nah lebih kenceng juga ya welcome back my channel Oke guys jadi gua lagi santai nih ya kita bisa ngelihat pakai klik ini dan kita bisa ngelihat kayak gini HP harus digerakin ya guys Oke langsung aja gua mau membahas tentang core by the way gua assassin ya disini gua bisa cek nah disini karena gua non-aktifkan visionnya jadi nggak terlihat ya dan akhirnya gua non-aktifkan aja untuk itemnya nah disini kita fokus ke core assassin nah disini kalian ingin cek core kalian bisa cek profile kalian nah disini habis itu kalian bisa lihat di bawah pojok kanan itu ada tanda seru ya kalian bisa klik nah ini adalah settingan item di bagian item damage di core kalian ya dan juga kalian bisa lihat nih guys untuk item seperti petek mtk ini dari penggabungan dari versi item kalian juga dan informasi advance itu juga dari seperti gear dan sebagainya ya item-item yang kalian punya jadi kayak gear ini ini dari dragonic lalu ada enhan juga dari item yang ada dan ini mempunyai item attack sendiri-sendiri dan juga item kayak gini ya mempunyai dmg pdmg pribadi semua jadi kalian bisa pilih yang terbaik namun kalian bisa fokusin diamond kalian yang ini untuk mendapatkan core ya nah kita masuk ke core habis itu kita lihat nih guys untuk build assassin itu di bagian ini ada 9 ya 9 item nah 9 kali 4 jadinya ada 36 ya oke nah disini itu kalian bisa lihat banyakin untuk merah ya karena apa di merah ini adalah int dimana kita membutuhkan item untuk bruce damage ya jadi kalau kalian udah berubah nih kalian berubah menjadi assassin nah seperti ini nah seperti ini cara otomatis kalian bakalan bruce damage di skill ketiga kalian ya nah seperti ini guys apalagi untuk kuncinya di talent nah lebih kenceng juga ya lalu kalian bisa cek bukan untuk core banyakin di bagian merah untuk panduannya gua ada juga jadi mungkin dari sahabat cerul ya cuman aku pribadi tapi karena suka assassin juga jadi fokus banget ke assassin untuk burst damage paling ngeri ya dengan CP rating yang sangat dikit tuh kalian bisa ngeburst damage di level diatas kalian loh rating nggak terlalu mempengaruhi pas posisi burst damage cuman kalian harus bener-bener tahu posisi yang pas ya untuk mendapatinya nah disini tuh usahakan 1 2 3 9 item di bumi ada empat jadi ada 13 lalu ada yang warna kuning ini adalah untuk divan dimana kebanyakan dengan anak fighter atau anak sportman menggunakan item kayak gini ya item dimana dia membutuhkan untuk item defense jadi dia semi tank gitu dan untuk item yang hijau ini deck ini buat critical jadi untuk set kalian kalau kalian lagi nyerang nih nah jadi kalau lagi nyerang kayak gini kan cooldownnya tinggi ya nah ini bikin cepet cooldownnya berhenti jadi untuk skill cooldownnya itu lebih cepet kurang lah jadi dia reloadnya lebih cepet ya itu warna yang hijau biasanya buat gunslinger juga ya cepet banget karena gunslinger butuh banget untuk criticalnya dan juga ada blue one nah blue one ini untuk INS untuk mendapatkan skill tambahan ekstrak nah disini kalian bisa cek INS setiap poin 240 life 2M ATK 4 EP 4 kurangi cooldown nah ini dia biasanya gunain buat soul eater atau alias support dia banyakin INS nya daripada con ataupun deck biasanya con di fokusin ke swordman atau assassin yang bener-bener butuh item damage ya jadi di burst damage itu damage HP nya gak bakalan regen dan juga cepet banget untuk habisnya jadi kalian bisa juga untuk upgradein data-data kalian usahakan harus sama dulu ya kalau ada 7 6 kayak gini kalian usahakan sama rata karena agar lebih tinggi ratingnya nanti dan juga skill nya lebih bagus lagi ya nah kita tinggal beli aja jadi disini kalian cari yang harganya paling rendah yaitu 48 kalian fokusin kumpulin diamond untuk buat build ini jangan beli yang lain-lain dulu lah karena untuk item kayak gini tuh sulitnya untuk cari item si core ini secara manual kalian walaupun free kalian bakalan butuh banyak banget nih karena kita dapetinnya itu kebanyakan gratisan cuman dari level 1 kita kombin-kombin doang kayak gini ini yang bikin lama ya dan juga menu-menu intas juga jadi lebih baik mending kalian fokusin buat beli core tersebut cocok banget buat yang suka lebih cepet farming atau lebih cepet clear misi clear misi seperti apa itu event yang ada di word ngelawan boss atau apa kayak gitu so jadi kayak gitu aja video kali ini gua membahas tentang core dimana kita harus membutuhkan fokus banget untuk item damage yang build assassin ini bener-bener full sakit ya dan juga sangat responsif dimana cooldown lebih cepet banget untuk cooldownnya oke so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin terus berkembang jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax